Kalau kau senang hati tepuk tangan Kalau kau senang hati tepuk tangan Kalau kau senang hati dan memangnya begitu Kalau kau senang hati tepuk tangan Teman-teman semua, untuk selanjutnya Kita akan mendengarkan sambutan dari kepala toddler Kelompok bermain dan TK Islam Al-Azhar I Bismillahirrahmanirrahim Bu Eva ada di mana ya? Udah kelihatan belum Bu Eva-nya? Udah Udah Ayo Bu Eva ada di mana ya? Bu Eva yang pake topi Udah Bu Eva juga ikut pake topi seperti anak-anak semuanya Karena kita akan berkunjung Berkunjung ke mana nak? Berkunjung ke Museum Polri Nah hari ini kita puncak tema kita Akan berkunjung ke Museum Polri Sebenernya Bu Eva dan Ibu Guru mau mengajak anak-anak langsung Karena dekat sekali dari sekolah kita Ada yang tahu alaminnya? Ada yang pernah lewat? Atau yang pernah melihat? Tidak Di mana saya? Museum Polri kita di mana? Ada yang ada helikopter Tidak 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 Dekat sekali di Jalan Tapi tahu gimana Seorang penyelit Kejamatan Selong Ya Dekat banget Padahal satu kejamatan dengan kita Di Jakarta Selatan Tapi Allah belum mengizin Allah belum mengizinkan kita untuk bersama-sama berkunjung langsung ya, karena memang ada, masih ada pengeni COVID-19, kita doakan ya semoga nanti dari Senin, anak bisa PTM kembali ya yang PTM yang diizinkan oleh Ayah Bunda dan yang siapa Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam Masih semangat semua ya ini, waduh Alhamdulillah ya, baik ini pagi hari ini ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya, kepada anak-anak Eka Azar 1 Pembelayaran Baru Jakarta Selatan ya, dan juga kepada guru-guru atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan profesi kepolisian Bapak perkenalkan diri dulu ya ya, nama Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Afandi Eka Putra bisa juga dipanggil Pak Afandi ya, Bapak saat ini bertugas sebagai anggota polisi di Pores Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah anak-anak sekalian polisi itu ya, adalah salah satu alat negara atau aparatur negara dan ini suatu pengalaman bagi anak-anak ini bisa langsung ya bertemu dengan Bapak walaupun dengan Zoom mungkin anak-anak boleh mengajukan pertanyaan Pak? tiga aja boleh, boleh oke anak-anak boleh sayang? boleh mengajukan pertanyaan? tiga karena Bapak juga mau beraktifitas setelah ini Hamizan Hamizan boleh? Hamizan Hamizan oh iya, Hamizan yuk, yuk, nah silahkan Bapak punya pistol enggak? gitu ya itu aja pertanyaannya ya Hamizan ya oh iya soalnya anak-anak sudah dipistol Pak oh gitu oh iya Bapak jawab ya polisi dalam melaksanakan tugasnya dia dikasih banyak perlengkapan ya termasuk seragam Bapak nih perlengkapan diberikan oleh polisi ya nah juga ada ya perlengkapan diantaranya adalah pistol ya tapi pistol itu enggak boleh dipakai sembarangan ya anak ya harus orang-orang yang lulus tes dulu tes psikologi tes kesehatan dan juga tes kemampuan ya itu hanya digunakan dalam keadaan yang mendesak dan betul-betul diputuskan ya lehat lehat